hai teman-teman balik lagi assalamualaikum sebelumnya kita masak lagi dengan olahan kacang panjang dan ayam dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan lihat juga video yang ini bagikan kita langsung aja ke cara dan bahan yang diperlukan disini nah yang pertama siapkan dulu ini kacang panjangnya yang ini pakai kurang lebih ini ada 12 buah kacang panjang ini menyesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya boleh pakai lebih dari yang takaran yang unikasi nanti potong-potongnya sesuaikan dengan selera masing-masing nah disini ini memotongnya agak pendek biar nanti dipiring saji juga bagus karena ini untuk nggak pakai santan jadi lebih baik potongannya seperti yang di oseng-oseng yang pendek seperti ini kalau udah dipotong silahkan nanti teman-teman sisihkan dan dan sebelumnya jangan lupa dicuci ya dan selanjutnya yang dibutuhkan yaitu satu dada ayam yang di filet ini untuk memotongnya sebaiknya potong tipis-tipis karena ini nggak ada yang pakai kuah begitu jadi kita memotongnya kalau terlalu tebal takutnya memasaknya lebih lama waktunya jadi setipis mungkin nanti dipotong nanti kalau udah silahkan teman-teman sisihkan pindahkan ke wadah nah buat teman-teman misalnya nggak mau pakai ayam boleh ganti ya dengan tempe atau tahu itu juga bisa atau kentang misalnya lalu nanti ditambahkan kalau yang pakai ayam tambahkan sedikit aja merica bubuk lalu garam secukupnya nanti diaduk sampai rata lalu diamkan nanti selama proses memasak aja kemudian yang dibutuhkan di sini yaitu ini pakai 4 siung bawang putih kalau yang ukurannya agak besar teman-teman boleh pakai 3 siung aja nanti dicincang halus atau cincang kasar juga boleh lalu selanjutnya yang dibutuhkan juga yaitu bawang bombay bawang bombaynya yang dipakai cuma setengah bonggol aja nggak terlalu besar ini secukupnya aja buat teman-teman yang nggak punya bawang bombay boleh skip bawang putih aja dipakai dan satu lagi yang dibutuhkan buat yang pecinta pedas silahkan pakai boleh pakai rawit lombok atau setan ini atau pakai cabai merah keriting aja yang diiris itu juga bisa jadi ini menyesuaikan ya kalau untuk cabai nggak persis sama juga nggak apa-apa nah di sini ini memotongnya nanti dicincang cabainya biar nanti menyatu dengan bumbu lain kalau udah kita sisikan dan kemudian panaskan minyak secukupnya aja karena ini irik minyak masakannya jadi yang dibutuhkan minyaknya sedikit aja pertama nanti setelah panas minyaknya boleh teman-teman tumis dulu atau goreng dulu dengan minyak yang sedikit aja yaitu ayamnya nanti terus aja diaduk dulu ya biarkan nanti ayamnya nanti mengeluarkan air dengan sendirinya jadi kalau teman-teman mau pakai tambahkan minyak juga boleh sedikit lagi tapi kalau ini udah cukup nanti kalau udah mulai ayamnya berubah warna dan mulai apa ya sepertiga mateng gitu boleh tambahkan nanti bawang putih yang dicincang nanti tumis bawang putihnya hingga sampai tercium wangi ya setelah tercium wangi boleh teman-teman tambahkan sisa bahan iris yang lainnya yaitu bawang bombay dan juga yang menggunakan cabai silahkan tambahkan cabai nah nanti alternatifnya yang gak mau pakai cabai-cabai yang seperti ini boleh sebenarnya teman-teman pakai misalnya bon cabai itu juga bisa nantinya lalu selanjutnya setelah diaduk semua tambahkan juga disini kacang panjang lalu kecap manis kecap manisnya sesuaikan dengan selera masing-masing lalu saus tiram dan juga sedikit aja buat yang punya kecap asin gak perlu banyak karena kita undang-undangkan saus tiram disini ini option aja untuk kecap manisnya lalu tambahkan air secukupnya aja disini jadi dikira-kira aja dulu nanti sekiranya masih kurang airnya boleh teman-teman tambahkan lagi nah sebenarnya kalau untuk sausnya atau kecap-kecapan ini menyesuaikan ya dengan selera masing-masing buat teman-teman yang mau pakai misalnya minyak wijen atau kecap inggris atau mau pakai saus tomat misalnya itu bisa juga nanti kalau sudah diaduk semua seperti ini silahkan ditutup aja dulu nanti biarkan nanti ayamnya juga udah mulai agak mateng ya nanti silahkan teman-teman koreksi rasa disini nah disini ayamnya karena potongannya tipis jadi kita tidak perlu memasaknya terlalu lama setelah kacang panjang masuk karena kalau kacang panjang ini terlalu lembek menurut ini itu kurang enak jadi menyesuaikan ya kalau yang suka lembek silahkan dilamakan yang penting nanti ayamnya dipastikan udah mateng kalau udah pas semua silahkan teman-teman nanti bisa matikan apinya atau yang mau pakai bumbu-bumbu lain misalnya penyedap silahkan tambahkan disini karena kalau ini udah cukup cuma pakai oh kecap-kecapan itu udah cukup karena ini udah lengkap jadi rasanya udah ada asinnya pedasnya dan juga manisnya selanjutnya silahkan nanti teman-teman pindahkan ke piring saji ini cocok juga buat teman-teman yang lagi diet males makan nasi ini udah kenyang banget jadi udah ada proteinnya dan juga sayurnya disini lihat kurang lebih nanti hasilnya seperti ini jadi buat teman-teman tadi yang gak mau pakai cabai silahkan tambahkan di atasnya bon cabai itu juga enak nantinya dan sekian aja untuk resep kali ini semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini gak habis sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum